dengan aplikasi tambahan silahkan simak penjelasan berikut ini oke pertama kali kita cari dulu manajer file ya atau file kita Nah untuk kali ini aku menggunakan Samsung j7 Pro jadi disini sudah ada tampilannya seperti ini nih ya file saya jadi setelah kita buka file saya kita klik titik 3 disini lalu klik pengaturan setelah itu ini bagi kalian yang belum tampilkan file yang tersembunyi kalau belum diklik dia akan tersembunyi ini jadi ini harus dibuka dahulu ya Nah setelah itu kita kembali ke halaman depan lalu kita klik penyimpanan internal setelah itu kita cari yang mau kita download video ataupun foto dari WhatsApp status teman kita atau dari status orang lain ya kita klik WhatsApp setelah itu kita klik lagi media karena video ataupun foto itu adalah media ya Nah yang kita ingin download itu adalah statusnya Nah disini terlihat bermacam-macam status dari teman-teman kita ya status WA status WhatsApp ya Nah kita bisa download satu ini sebagai contoh satu ini ya kita download Hai Nah ini ya Oke kita akan download Hai kita akan pindahkan atau salin atau berbagi jadi seperti itu aku ingin berbagi aja Hai aku ingin berbagi aja jadi disini Hai ini ya Hai ini ya Hai kita kembali dulu atau kita salin bisa juga salin di sini nih Hai oke setelah itu kita kembali kita coba buka galeri apakah ada disitu ternyata ada ya ini yang tadi ternyata ada oke sangat mudah bukan nah jadi kalian tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan cukup dengan download dari satu hp itu melalui manager file sudah bisa mendownload status whatsapp orang lain oke bubuanku betul abe iman beruntung semoga informasi ini bermanfaat bermanfaat bagi kalian sub indo by broth3rmax